Berita selanjutnya di Ruajurai Pemirsa Anggota Tekap 308 bersama unit pelayanan perempuan dan anak Pores Lampung Tengah menangkap dua pelaku kekerasan seksual terhadap pelajar Mirisnya, pelaku adalah ayah kandung dan paman tiri korban Seorang pelajar menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung dan paman tirinya Kedua pelaku berhasil ditangkap petugas usai korban melaporkan peristiwa kepada pihak sekolah Anggota Tekap 308 bersama unit pelayanan perempuan dan anak Pores Lampung Tengah berhasil menangkap dua orang pelaku kekerasan seksual terhadap pelajar Mirisnya, kedua pelaku ialah ayah kandung dan paman tiri korban Kedua pelaku yakni SP dan SG berhasil ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan Kasih Humas Pores Lampung Tengah, AKP Syahidina Ali mengatakan Peristiwa tragis itu terungkap usai korban melaporkan kejadian ke pihak sekolah Dan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Setempat Selanjutnya, korban didampingi ke Lembaga Perlindungan Anak Melaporkan ke Mapores hingga kedua pelaku berhasil diamankan petugas Ali menambahkan, selain mengamankan kedua pelaku Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu set pakaian korban dan bukti visum et repertum Saat ini pelaku telah diamankan di Mapores dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara Benar bahwa sudah telah terjadi pelaku asusila terhadap anak yang mana yang dilakukan oleh paman tiri korban Dan orang tua kandung korban Pelaku sendiri saat ini sudah diamankan di Pores Lampung Tengah Jadi pada saat si korban Berceritalah dia kepada gurunya di sekolah Bahwa dia telah di Lesehkan oleh paman tirinya Kemudian si korban Bercerita panjang lebar kepada Dewan Guru Lalu Dewan Guru Mendampingi korban Untuk melapor ke LPA Lembaga Perlindungan Anak yang ada di Lampung Tengah Selanjutnya dari pihak LPA Mendampingi untuk melaporkan ke Pores Lampung Tengah Dari Lampung Tengah T. Jawa Luyo Metro Tisi Lampung Tolong Tengah Dari Lampung Tengah Dari